Jalur politik Karena saya melihat yang pertama itu banyak kesetaraan masyarakat itu belum memenuhi Banyak anggota-anggota Dewan yang hanya berpihak semata untuk dirinya sendiri Tidak berpihak kepada rakyat seperti itu Lalu apa alasannya masuk P3 begitu? Untuk alasan saya masuk P3 itu karena saya P3 partai yang sangat berubah menjadi modern seperti itu Dan mewakili kaum umat secara kesungguhan Terus kedua mungkin karenakan ketua DPW yang sangat menginspirasi anak muda Akhirnya saya hijrah ke partai persatuan pembangunan Kira-kira di target berapa suara nantinya? Insya Allah saya target untuk di 5.000 sampai 6.000 suara di DPW Artinya optimis bisa dapat kursi? Insya Allah Terima kasih Sampai jumpaいる Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.